selamat menikmati minta masing-masing gaspol habis oke demi sukses anda dan sukses saya oke saya hari ini akan tinggalkan kota Biloksi saya akan menuju kota lain lagi nanti tunggu info saya perjalanan saya saya akan live terus buat teman-teman dimanapun lagi berada saya tinggal di apartemen sini cukup oke jadi aman walaupun daerah sini cukup diangkatakan banyak angka kriminalnya tapi saya merasa aman disini ya tergantung tempatnya dimana-manapun yang ada dimana aja ya jadi disini enaknya kalau kita tinggal di apartemen itu kita bisa nikmati semua fasilitas yang disiapkan apartemen dan terbuka kalau kita di apartemen Jakarta mungkin bergedung-gedung tapi kalau di seperti di kota-kota di Amerika kadang-kadang apartemennya mereka itu jarang bertingkat ada seperti di New York atau bagaimana tapi saya pribadi lebih senang tinggal apartemen yang reguler maksudnya tidak tingkat terlalu tinggi paling tiga tingkat gitu ya jadi kalau saya jalan pagi atau oloraga saya lakukan aktivitas kalau saya habis dari buat konten jadi saya lakukan aktivitas saya disini bebek-bebek banyak di danau ini disini kalau saya lihat memang lingkungan alamnya sangat bagus sekali ya untuk dipelihara Anda jangan coba-coba angkap bebek itu ya enggak terus Anda makan Anda goreng bisa urusan nanti ya enggak ya enggak oke buat teman-teman ikutin terus perjalanan saya saya hari ini hari terakhir di kota Biloksi ya saya akan teruskan perjalanan saya ikutin sekilas info apa yang saya tahu apa yang saya tahu kalau saya tidak tahu saya enggak berani ngomong nanti di di komplain sama kalian semua oke jadi beginilah suasana tempat tinggal saya di apartemen ini jadi cukup oke jadi cukup manusiawi buat saya ya enggak arti kata manusiawi itu layak tinggal jadi kalau di Indo mungkin seperti ini dianggap resort ya tapi disini tempat tinggal para orang sewa disini harga apartemen di Amerika itu tergantung daerah dan kelasnya masing-masing dari seribu dolar juga ada seribu maratus tiga ribu lima ribu sampai sepuluh ribu perbulan US dollar jadi tergantung kantong anda masing-masing dan kegiatan anda masing-masing ya jadi sesuai dengan selera anda masing-masing tinggal kalau saya tinggal dimana pun bisa satu saat saya tidur di mobil pun bisa saya tinggal di gubuk derita pun sebisa demi ngejar konten kadang-kadang oke jadi suasana ini memang di kota ini tidak terlalu dingin ya dan tidak ada salju belum turun ya kalau dibandingkan di kota-kota atas New York Chicago ya enggak Seattle kota-kota atas itu salju udah enggak mungkin saya bisa pakai jaket yang begitu tipis bisa jalan ya ini fasilitas yang disiapkan dari apartemen jadi bisa kita pakai bersama memang tertoto rapi ya enggak dan tidak dipengar bayaran jadi sudah maintenance fee-nya sudah menjadi satu kalau kita tinggal di Indonesia ada apartemen masih kena maintenance fee udah punya apartemen ngicil masih kena bulanannya maintenance fee-nya lingkungannya jadi semuanya biaya disini juga semua juga pakai biaya bukan enggak ada yang gratis gitu jadi saya akan teruskan perjalanan saya jadi sekelas info yang tempat saya disini saya akan katakan say goodbye kota Biloksi someday saya come back again oke buat teman-teman terima kasih subscribe-nya jangan lupa di subscribe dan kasih komen oke oke see you again next time bye-bye aloha thank you sukses bersama dengan aloha bye bye